Lalu sebenarnya, apa sih dosa itu? Pikiran, perkataan, perbuatan Loh, kenapa medoninya harus mengaku dosa? Kan mau ya? Tanpa paksaan siapapun Terus kenapa harus keromo? Kan romo manusia, sama-sama berdosa kan? Wujud penyesalan dari dosa-dosa yang sebelumnya kita lakukan Pengakuan dosa itu ibarat kita membuang sampah di dalam rumah kita Kita tidak layak guys untuk menerima komunikudus Tapi sebelum pengakuan, boleh dong ya kita kuas-kuasin buat dosa dulu Boleh dong, boleh banget malah Halo teman-teman semua, welcome to Tekad tentang Katolik Jadi Tekad ini adalah segmen baru ya guys Yang akan membahas hal-hal atau isu-isu tentang Katolik Nah, hari ini kita akan membahas tentang Sakramen Tobat Tapi seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan share dulu video ini Supaya banyak orang bisa tahu apa sih Sakramen Tobat itu Oke, tanpa berlama-lama lagi Mari kita mulai Teman-teman sekalian, tentu kita sering dengar ya kata dosa Bahkan bisa dibilang kita melakukan dosa setiap hari ya Lalu sebenarnya, apa sih dosa itu? Singkatnya, dosa merupakan segala yang bertentangan dengan ajaran kasih Baik itu dalam bentuk pikiran, perkataan, perbuatan, ataupun kelawayan Terus gimana dong kalau tiap hari kita dosa? Kan berarti numpuk? Nah, dalam gereja Katolik, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar dosa kita itu diampuni Supaya nggak numpuk gitu maksudnya Salah satunya adalah dengan menerima Sakramen Tobat guys Atau yang sering kita dengar dengan pengakuan dosa Loh, kenapa medoninya harus mengaku dosa? Kan bau ya? Guys, mengaku dosa itu udah ada loh dari zaman Yesus Kita coba ya lihat di Markus 1 ayat 5 Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan Ah, itu kan di zaman sebelum Yesus berkarya Masih perjanjian lama Kan kita udah di zaman perjanjian baru Eits, siapa bilang di perjanjian baru nggak ada pengakuan dosa Rasul Yaakobos menulis seperti ini guys Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan Supaya kamu sembuh Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya Jadi, pengakuan dosa itu ada dasarnya ya guys Bukan karang-karangan orang Katolik aja Iya, terus kenapa harus ke Romo? Kan Romo manusia, sama-sama berdosa kan? Kenapa kita nggak ngaku dosa langsung ke Yesus aja? Loh, justru Yesus sendiri yang memberi wawenang atau otoritas kepada murid-muridnya Juga kepada para penerusnya Dalam Injil Yohanes 20 ayat 21-23 tertulis seperti ini Maka kata Yesus sekali lagi Damai sejahtera bagi kamu Sama seperti Bapak mengutus aku Demikian juga sekarang aku mengutus kamu Dan sesudah berkata demikian Ia menghembusi mereka dan berkata Terimalah roh kudus Jikalau kamu mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada Dosanya tetap ada Oke, terus gimana caranya ngaku dosa? Nah, pembahasan spesifik tentang ini akan dibahas di video berikutnya ya guys Jadi dipandangin terus di channel ini Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal pengakuan dosa nih Apa aja tuh? Pertama, hendaknya kita mengaku dosa tanpa paksaan siapapun Maksudnya gimana tuh? Hmm, contohnya biasa di sekolah katolik menjelang hari raya natal Ataupun pasca selalu diselenggarakan pengakuan dosa Nah, murid-murid yang katolik biasanya diarahkan untuk mengikuti pengakuan dosa Terkadang ada oknum guru yang memaksa muridnya untuk mengakuan dosa Meskipun muridnya tidak mau Nah, ini jadi salah satu contoh pengakuan dosa dengan paksaan loh guys Loh, kenapa emang gak boleh dipaksa? Ya kan tujuan gurunya bagus toh Kan buat kebaikan anak itu Jadi begini guys, mengaku dosa itu adalah wujud dari kita mencintai Yesus dengan segenap hati Wujud penyesalan dari dosa-dosa yang sebelumnya kita lakukan Mengutip dari katolisitas.org Jika seseorang sungguh mengasihi Yesus, maka akan ada dorongan di dalam hatinya untuk mengaku dosa Kenapa? Karena dari dalam hati mereka sadar kalau dosalah yang memisahkan diri mereka dengan Kristus Jadi memang seharusnya pengakuan dosa itu tanpa paksaan guys Karena harus ada namanya penyesalan dulu Hmm, gitu ya Kalau mereka gak ngaku dosa terus, dosa mereka numpuk dong Yes, benar Ini masuk ke poin yang kedua nih Pengakuan dosa itu ibarat kita membuang sampah di dalam rumah kita Pasti paling gak seminggu sekali kita ada dong buang sampah kita keluar Kalau gak dibuang gimana? Bau dong, terus juga kotor, banyak bakteri, penyakit Nah, sama Kalau kita dalam jangka waktu yang lama tidak melakukan pengakuan dosa Maka kita juga akan bau, kotor, ataupun timbul penyakit-penyakit secara rohani Oh ya, mau nambahin guys Sebenarnya selain sakramen tobat Dosa-dosa kita juga bisa diampuni lewat ritus tobat dalam sakramen ekaristi Tapi ini hanya berlaku untuk dosa ringan atau venial ya Kalau dosa berat atau dosa mortal hanya dapat diampuni lewat sakramen tobat Nah, selain itu Kalau kita melakukan dosa berat, kita tidak layak guys untuk menerima komunikudus Kenapa? Nah, teman-teman bisa lihat di video TPE 2020 Liturgi Ekaristi Bagi yang pengen tahu alasannya kenapa Termasuk apa aja sih dosa-dosanya itu Linknya ada di description box ya Emang seharusnya berapa lama sekali sih pengakuan dosa? Perintah keempat dari lima perintah gereja mengatakan Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun Eits, ini maksudnya minimal loh ya guys Jadi kalau lebih dari sekali gimana? Boleh dong, boleh banget malah Beato Carlo Akutis bahkan menyarankan kita untuk mengaku dosa setiap minggu loh Bahkan mengaku dosa yang terkecil sekalipun Buat teman-teman yang pengen lihat pembahasan lengkapnya Bisa nonton video di Rock 12 Oktober ya guys Linknya ada di description box juga Jadi logikanya seorang kudus aja mengaku dosa seminggu sekali Kenapa kita yang hampir pasti melakukan dosa yang lebih banyak dari mereka Mesti nawar-nawar setahun sekali Oke, siap deh Mulai besok sering pengakuan Tapi sebelum pengakuan, boleh dong ya Kita kuas-kuasin buat dosa dulu Eits, sebentar Ini masuk poin ketiga nih guys Yaitu sikap batin kita saat mengaku Kita bisa loh bolak-balik kamar pengakuan 100 kali dalam sehari buat pengakuan Tapi kalau kita mengaku dosa dengan sikap batin yang tanpa penyesalan Seperti yang udah dibahas di poin pertama Dosa kita tidak akan diampuni Kalau sebelum pengakuan, kita sudah merencanakan untuk berbuat dosa sebanyak-banyaknya Sepuas-puasnya Pengakuan dosa itu akan minim penyesalan guys Karena salah satu syarat utama adanya pengampunan itu Ya, kita harus sungguh merasa menyesal atas dosa-dosa kita Jadi kalau misalkan teman-teman mikir ya Ah, gue nonton porno aja deh Besok tinggal mengaku dosa kan Hati-hati nih Bisa-bisa pengakuannya itu tanpa menyesalan loh Karena kita udah merencanakan dulu mau berbuat dosa Atau contoh ekstrimnya juga sama nih Ah, gue gak suka sama dia Gue b**** dia deh Besok tinggal pengakuan dosa kan Nah, kurang lebih merencanakan dosa itu ya seperti merencanakan pembunuhan guys Gak bener dong kan ya Jadi teman-teman, kesimpulan akhirnya Sakramentobat itu adalah sarana untuk membersihkan diri dari dosa Sehingga kita bisa lebih dekat dengan Tuhan Hendaknya kita mengaku dosa secara berkala Tanpa paksaan dan disertai penyesalan yang sungguh-sungguh Oke guys, itulah pembahasan tentang Katolik hari ini Kalau teman-teman ada request silahkan komen aja di bawah Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Tekad selanjutnya Adios!